Halo teman-teman semuanya, bersama saya Riko di video kali ini setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan pesawat sederhana saya saya disini sudah sampai di sebuah kota yang sangat misterius kota ini terlihat seperti kota yang sangat maju dengan peradaban yang begitu maju teman-teman tapi anehnya kota ini itu tidak berpenghuni nah dan di video kali ini saya dengan mengikuti petunjuk dari sosok saya akan mencari sebuah museum yang dimana museum itu akan sangat penting bagi perjalanan minicraft jadi sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan museum itu ada di salah satu gedung pencakar langit ini dan sekarang saya akan turun ke bawah untuk mulai menjelajah baiklah teman-teman semuanya sekarang kita bersiap untuk melompat satu, dua, tiga wow tidak akan mati karena kita bermain kreatif dan sekarang kita akan coba untuk mencari menurut informasi yang saya dapat, ciri-ciri dari gedung itu adalah terdapat blok emas di bagian jendelanya atau di bagian salah satu sisi gedungnya sekarang kita akan lihat apakah ada blok emas yang tertempel di salah satu what, what, wow ternyata sangat gampang teman-teman untuk menemukannya jadi ini adalah gedungnya, sekarang kita akan cari tangga untuk masuk ke dalam apakah disini ada tangga atau tidak, apakah kita harus oke kita coba masuk, kita masuk paksa saja, kita pecahkan sekarang kita cari tangganya, disini ada pintu teman-teman, tidak terlihat ada tangga oh ternyata tidak ada tangga, oke sekarang kita coba langsung terbang oke, kita tidak punya banyak waktu guys, kita harus cepat untuk menemukan museum rahasia itu karena kita sudah sangat penasaran, apa sebenarnya isi dari museum itu dan apakah itu begitu penting dan begitu berharga untuk kita sebagai player mini grab dan mari kita, wow wow guys, kalian bisa, wow, apa ini jadi ini museum yang dikatakan itu museum dengan penuh sil yang bermacam-macam guys ini sebuah penemuan-penemuan yang luar biasa sih ini ada sebuah museum di sebuah kota modern yang tidak berpenghuni dan sil dan museum ini itu banyak berisi sil-sil legendaris baiklah, sekarang kita akan coba cross-check satu persatu dari sil ini dan disini tertulis TNT Sil wow, ini adalah TNT yang terbuat ini adalah sil yang terbuat dari TNT ya guys ya wow, 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 wow selanjutnya ada apa ini diamond sil, wow betapa kuatnya sil ini kalau terbuat dari diamond atau berlian sedangkan yang kita tahu sil itu hanya terbuat dari kayu yang dilapisi apa ini bergerak-gerak, apa ini what, kuning tunggu dulu B-sil haa, sil sarang lebah wow, kok dia bisa bergerak teman-teman pakai ini sebuah keanehan selanjutnya amethy sil wow, ini adalah sil ini sepertinya sil yang sangat kuat harusnya sangat keras dan sangat tahan cukup menarik selanjutnya kita akan melihat warden sil ini mengerikan sih ini mengerikan ini ada iron shield wow, oke ini saja akan sangat kuat jika kita gunakan teman-teman ada mag, oh iya iya, ini agak ngeris ini sepertinya akan panas jika digunakan di tangan magma shield hai bro, apakah tanganmu tidak melepuh selanjutnya teman-teman ada nether portal shield apakah kita bisa masuk ke portal ke nether dengan shield ini sepertinya tidak ya selanjutnya disini ada nitrate shield wow, nitrate shield wow, ini akan sangat sulit ditemukan bahan untuk membuatnya dan ini wooden shield nah, ini mungkin adalah satu-satunya shield yang paling lemah nah, disini ya dia seperti shield biasa tapi disini dia tidak punya lapisan besi ini apa ini guys dripstone oke, dripstone next ada wow, gold shield wow, wow, wow ini adalah shield yang mahal ya terbuat dari emas ternyata masih banyak lagi shield-shield lainnya teman-teman wow, ternyata perjalanan kita adalah untuk menemukan shield legend apa ini, tor shield wow, shield yang bisa menyala apakah ini bisa menyala wow, ini akan sangat berguna jika kita sedang berburu di malam wih, apa ini guys ada mata cyclops yang bisa terbuka wow wow, ini seram sih sea shield atau shield lautan wow emerald shield tampilannya keren wow, tampilannya keren dan sayapnya bisa gerak-gerak guys apakah saya salah lihat wow, wow, wow yang terakhir adalah sulker shield amazing guys dan semua shield ini itu bisa di crafting dan bisa kita pakai di mini craft survival nah, sekarang kita akan coba gunakan satu persatu shield ya guys come on, let's go wow, ternyata kota ini sangat luas dan saya tidak tahu apa misteri selanjutnya yang harus kita cari di kota modern ini dan sebenarnya nama kota ini itu apa baiklah guys disini saya menggunakan TNT shield saya takut shield ini itu bisa meledak dan membahayakan kita kalau kita pakai tapi semoga saya tidak ya karena kemarin saya pernah pakai addon armor TNT pas saya pakai dan ketemu api itu meledak ya saya hanya mati next ada die wow oke, sepertinya semuanya berfungsi ini ada B kok beda? sepertinya ada bug disini sepertinya ada bug harusnya kan B kenapa jadinya ametis oh, sepertinya ada bug guys ada bug di bagian B shield selanjutnya ada iron shield magma wow ada efeknya guys ada efeknya wow wow warden wow ada apa ini wow keren-keren guys ya ini nitrit oh nitrit ini ada verisin sih oh, bisa tahan dari api ini sangat keren dan sangat wajib kalian coba ini ada gold lalu ada sulcor emerald dan trail ada cecil ini punya kekuatan apa ya guys ya conduit power dia punya power conduit conduit itu apa ya guys ya nah jadi teman-teman itulah misi kita hari ini adalah menemukan museum yang berisi shield atau tameng-tameng legendaris yang bisa membantu kita untuk melawan monster-monster di Minecraft dan buat kalian yang pengen coba shield legendary ini kalian bisa klik link download yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi dan di kolom komentar dan semoga kalian bisa untuk pasangnya dan tulis dan tulis di kolom komentar siapa yang bisa nebak misteri apa yang akan kita pecahkan selanjutnya di kota ini yang benar jawabannya yang benar akan dapat hadiah spesial dari Riku Burutno sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati